Teman-teman sosial semuanya berikut kami sampaikan informasi penting Sesuai dengan surat edaran terbaru dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Ada sebanyak 500 ribu KPM berpotensi hangus bantuan sosialnya Dan tahun depan dicoret ke pesertaannya Dan ada instruksi penting dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Untuk para pendamping PKH yang terakhir hari ini tanggal 26 Desember 2023 Seperti apa informasi lengkapnya ikuti videonya sampai selesai jangan di skip Supaya kalian tidak gagal faham dalam menyerap informasinya Sebagai ungkapan terima kasih kami kepada teman-teman sosial semuanya Spesial 500 ribu subscriber Asahara Studio Channel Kan bagi-bagi bonus akhir tahun giveaway total ratusan ribu rupiah Tinggalkan jejak dengan cara like dan komen di video-video kami Supaya kalian berkesempatan mendapatkan Ife total ratusan ribu rupiah Ini akan diundi di tanggal 31 Desember 2023 ini Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejak terabat kita semuanya Bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat Dan dimudahkan segala urusannya Amin amin ya robbal alamin Berjumpa lagi dengan Asahara Media Group Channel akan selalu update Tempat senang bantuan sosial di pemerintah Dan kebijakan terbaru dari pemerintah Di mana-mana kesempatan kali ini Saya akan berbagi informasi penting Mengenai surat edaran dari Kementerian Sosial Republik Indonesia terbaru Di mana ada setidaknya 500 ribu keluarga penerima manfaat Yang terindikasi akan hangus Untuk bantuan PKH-nya Dan terancam akan dicoret Untuk kepesertaan di tahun 2024 Dan ada instruksi dari Kementerian Sosial Kepada para pendamping PKH Terakhir hari ini Tanggal 26 Desember 2023 Supaya segera menyelesaikan masalah tersebut Dan supaya untuk pencairan Bantuan PKH tahap 1 tahun 2024 Tidak terlambat pencairannya Seperti apa informasi lengkapnya Ikuti videonya sampai selesai Jangan di skip Supaya kalian tidak gagal faham Dalam menyerap informasinya Jadi teman-teman sosial semuanya Tanpa terasa kita sudah berada Di minggu terakhir Di bulan Desember 2023 Itu artinya Kurang dari 1 minggu Kita akan masuk Di bulan Januari 2024 Atau yang artinya Kita juga sudah masuk Di bulan pencairan Bantuan PKH tahap 1 Untuk anggaran tahun 2024 Jadi ada informasi penting hari ini Berdasarkan surat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Dengan nomor 309-3.4-BS-01.00-12-2023 Yang sifatnya penting Dimana surat tersebut Terbit pada tanggal 22 Desember Tahun 2023 Terkait dengan penelitian KPM tidak melakukan transaksi Penyaluran Perluan September, Oktober, November, dan Desember Dan tahap 4 tahun 2023 Yang isinya Yang terhormat SDM Program Keluarga Harapan Atau PKH Di tempat Pada penyaluran Bantuan Sosial PKH Perluan September, Oktober, November, Desember Dan tahap 4 tahun 2023 Terdapat KPM Tidak transaksi Pertanggal 18 Desember Tahun 2023 Sebanyak 510.444 KPM Masih belum melakukan transaksi Atau masih belum mencairkan Bantuan Sosial Yang sudah disalurkan oleh pihak penyalur Jadi teman-teman Soal semuanya Kalau periode bulan September, Oktober, dan November, Desember Penyalurannya melalui Bank Himbara Seperti Bank BRI, BNI, BSI, Mandiri Sedangkan untuk tahap 4 Yaitu untuk alokasi bulan Oktober, November, Desember Penyalurannya melalui PT POS Indonesia Jadi teman-teman soal semuanya Baik itu pencairan melalui KKS Merah Putih Maupun melalui PT POS Indonesia Terdeteksi ada 510.444 keluarga penerima manfaat PKH Yang masih belum melakukan transaksi Atau masih belum mencairkan bantuan sosial PKH-nya Jadi hal ini sebagai perhatian khusus bagi KPM yang belum mencairkan bantuan PKH-nya Karena di hari sebelumnya juga sudah terbit surat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Terkait dengan batas waktu terakhir KPM melakukan transaksi bantuan PKH Terakhir tanggal 31 Desember tahun 2023 Karena kalau lebih dari waktu yang sudah ditentukan Kementerian Sosial Republik Indonesia akan melakukan pembelokiran Yang mana nantinya dari pihak perbankan Dan dana bantuan yang tidak ditransaksikan tersebut Akan dikembalikan ke KAS Negara Hal ini dilakukan dalam rangka persiapan konsolidasi atau rekonsiliasi penyaluran bantuan sosial Periode September-Oktober-November-Desember Dan tahap 4 di tahun 2023 Kami perintahkan untuk melakukan pengecekan atau penelitian data KPM tersebut Jadi ini sudah ada by name by address-nya Nama-nama KPM yang belum melakukan transaksi bantuan PKH-nya Tersedia dari tanggal 22 hingga 26 Desember tahun 2023 Jadi teman-teman sosial semuanya Hari ini adalah hari terakhir Kegiatan penelitian ataupun pengecekan para keluarga penerima manfaat Didorong agar segera melakukan transaksi Seperti contohnya di ATM Bank atau pos penyalur dan juga agen penyalur Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab Tertanda PLT Direktur Jaminan Sosial Bapak Faisal Jadi teman-teman sosial semuanya Surat tersebut sebagai himboan kepada masyarakat khususnya KPM PKH Yang belum melakukan transaksi atau pencairan bantuan PKH Untuk alokasi bulan September, Oktober, November, dan Desember Yang pencairannya melalui KKS Merah Putih Atau tahap keempat yaitu untuk alokasi bulan Oktober, November, Desember Yang pencairannya melalui PT POS Indonesia Dengan batas transaksi atau batas pencairannya yaitu tanggal 31 Desember 2023 Jadi jika lewat dari tanggal yang sudah ditetapkan Maka bantuan PKH tersebut akan hangus dan dikembalikan ke kas negara Hal ini juga bisa menyebabkan tertundannya pencairan bantuan PKH tahap selanjutnya Atau tahap 1 di tahun 2024 Serta bagi KPM yang banyaknya ada 500 ribuan KPM yang belum mencairkan bantuan PKH-nya Jika sampai tanggal 31 Desember 2023 tidak mencairkan bantuan PKH-nya Selain bantuan PKH-nya akan hangus dan dikembalikan ke kas negara Di tahap selanjutnya kemungkinan besar akan dicoret namanya sebagai penerima bantuan PKH Karena dinilai oleh Kementerian Sosial KPM tersebut tidak membutuhkan bantuan PKH Jadi sekali lagi bagi teman-teman KPM yang belum mencairkan bantuan PKH-nya Segera mencairkan bantuan PKH-nya Mumpung masih ada waktu ya teman-teman Sampai tanggal 31 Desember 2023 Semoga informasi tadi bermanfaat Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh